Mereka kadang curhat, apa yang mereka alami di rumah, mereka curhat dengan kita. Nah kita sebagai guru harus bisa menyaring bagaimana menenangkan keadaan posisi anak-anak. Saya mengawancarai Ibu Yany Uslaini, SPDDR dari SD Negeri 190M. Benar, saya Yany Uslaini, SPDDR, saya guru dari SD Negeri 100M. Saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Bagaimana pengalaman Ibu dalam mengajar? Sudah berapa lama dan sejak kapan? Kalau ditanya pengalaman, saya sudah mengajar di SD. Saya awalnya mengajar itu di SD Negeri 1 Lahat. Sejak 20 September 2005, artinya sudah masuk ke 18 tahun. Ya, 18 tahun memasuki 19 tahun di bulan September nanti. Jadi kalau ditanya tentang pengalaman, karena sudah 18 tahun itu, kalau dibebukan sudah banyak itu bubunya. Mungkin sudah 20-20 lebih itu, cuma karena kesibukan belum menguat aku itu. Nah, selain saya mengajar di SD Negeri 1 Lahat, itu sejak 20 September 2005, sampai saya ikut tes di Palembang ini, tahun 2018. Itu saya di sana, bersama anak siswa-siswa SD tersebut, saya berkolaborasi dengan mereka, saya sharing, saya berbanyak pengalaman saya dengan anak-anak SD tersebut. Selain di SD, saya juga mengajar, namanya Horma Bu ya, tahu sendiri gajinya cuma berapa. Saat itu gaji saya hanya Rp40.000, di tahun 2005 gaji saya itu hanya Rp40.000. Dan menerimanya pun tidak satu bulan sekali, tiga bulan sekali. Jadi tiga bulan sekali itu Rp120.000. Tapi saya sangat bersyukur, karena posisinya saat itu, saya sambil kuliah, sambil mengajar, alhamdulillah, implementasi saya dalam perkuliahan itu tersalurkan di SD Negeri 1 Lahat tersebut. Jadi setelah saya memasuki semester lima, saya memeranikan diri untuk mencoba mengajar di MTS dan MA Al-Fatah Lahaat. Saya waktu itu mengambil jurusan fisika, saya waktu itu tidak sejurusan lho, saya mengajar di SD, tapi saya malah waktu kuliah itu mengambil jurusan fisika. Karena zaman dulu, guru SD itu sebenarnya dipandang sebelah mata. Tapi saya terlanjut, karena untuk apa saya kuliah kalau saya tidak menerapkan hasil dari perkuliahan tersebut, jenis yang saya dapatkan tersebut. Jadi artinya saya memahami karakter siswa SD, siswa MA, dengan mengajar di dua sekolah. Pengalaman yang berkesan bagi saya mengajar di SD ketika saya menjadi guru extra kurikuler drum band. Karena dengan menjadi pemerintah tersebut, saya lebih memasuki, mengenal karakter-karakter murid saya. Kami berbaur dengan waktu yang eskurnya itu dari jam 3 sampai jam 5-nya, dua jam itu saya benar-benar mereka kesulitan. Dan kami saling membantu, kadang waktu istirahat kami memang bersendagurau. Artinya dengan begitu mereka walaupun dekat dengan saya, mereka ada batasan-batasan. Dan di mana mereka keadaan lagi posisi serius dalam pembelajaran. Dan di mana sedang memang benar-benar dalam situasi yang sedang memang benar-benar untuk buyungan. Sedangkan untuk di MTS-nya pengalaman saya pada saat saya mengajar Yayasan Al-Fatah itu adalah Pondok ya, saya ingat betul. Pada saat itu saya, kalau di Pondok itu kan sholat juhur, ada sholat duha. Nah pada saat sholat duha itu saya ingat betul. Kalau diingat itu saya geli sendiri ya. Ada satu orang siswa karena tidak mau sholat, dia bersembunyi di lemari. Namanya saya masih ingat sekarang. Jadi kalau kita mengingat siswa yang nyeleneh-nyeleneh itu pasti ingat dari kepala kita namanya ragil. Bukan berarti saya menjatuhkan, tapi memang benar-benar siswa itu lucu dan sampai sekarang saya mengingatnya. Kelucuannya. Ternyata pas saya buka lemari, saya tidak sama aja membuka lemari, ada si ragil tadi. Kenapa ya kamu nak bu, aku gak mau sholat duha bu, aku gak enak badan alasannya. Kenapa malah masuk di lemari kata saya. Akhirnya dia malu karena ketahunan ya, karena kita kepergo oleh kita disitu. Saya melihat karena posisinya telah malu karena ketahuan oleh saya, gak apa-apa untuk lain kali. Jangan lagi nak ya, karena apa? Sholat duha itu adalah sholat untuk meminta rezeki untuk orang tua kita, untuk diri kita. Rezeki itu bukan rezeki berupa harta saja. Ya banyak rezeki itu, kesehatan salah satunya. Jadi guru menurut kalian sholat duha itu untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran. Akhirnya dia malu dan untuk keesokan seterus-terusnya dia sudah aktif kembali untuk sholat duha. Hanya itu kalau untuk pengalaman yang saya ingat sepintas lalu yang saya lucu. Ada satu lagi untuk siswa SD saya, saya pada saat itu sedang mengajar ya. Asik mengajar menjelaskan ada dua orang siswa main di belakang menggunakan cermin dan ngisi rambut. Dengan asiknya ngisi rambut ya, sudah saya panggil. Sepertinya karena terlalu asik ngisi rambut, dia kurang memperhatikan dan kurang mendengarkan panggilan saya. Akhirnya temannya yang berteriak. Saya lupa untuk yang dua orang ini karena dua orang. Dia itu sebenarnya tidak terlalu meleneng. Mungkin pada saat itu saja mungkin kondisinya lagi memang pengen raki dan pengen tampil baik. Jadi dia misir, terus bawa juga dia bedak my baby ya. Kemudian saya panggil, nak kamu misir. Kita kan sedang belajar. Akhirnya sebagai bentuk untuk pendisiplinan silahkan misir rambut sebanyak 30 kali. Ya mereka bergulai itu misir rambut sebanyak 30 kali masing-masing. Nah sampai sekarang ketemu dengan saya, pada saat itu mereka datang ke rumah lebaran Idul Fitri. Dan mereka ingat dengan situasi tersebut. Mereka hanya ketawa-ketawa. Lucu sekali kalau diingat situasi itu. Hanya itu yang mungkin ya kalau untuk pengalaman yang sepintas masih saya ingat. Sebenarnya banyak sih pengalaman-pengalaman lain yang berkesan. Cuma ada juga yang waktu itu kami lagi kolaborasi drum band ke sekolah lain. Ke SD Meraki Barat, SD 4. Nah disitu SD kami SD 1 Lahat dan SD 4 Lahat Meraki Barat. Meraki Barat memang masih sama-sama kabupaten Lahat. Beda kecabatan saja. Di situ mereka benar-benar merasakan oh begini mereka begini kami juga harus lebih baik daripada mereka. Disitu juga pengalaman luar biasa menarik buat saya. Oke baik ibu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ibu beradaptasi dengan siswa yang memiliki berbagai karakter? Karena kan ibu jelaskan tadi, ibu sudah belajar di 3 sekolah ya. Bagaimana anak-anak ibu cara beradaptasi? Saya itu bukan 3 sekolah, tapi 2 sekolah SD Negeri 1 Lahat dengan yayasan Al-Fatah Lahat. Dimana yayasan itu ada 2 sekolah, Madrasah Sanawiyah MTF dan Madrasah Aliyah MANA. Ya kalau adaptasi namanya penyesuaian ya, dalam adaptasi penyesuaian artinya waktu, seiring berjalannya waktu ya, di pelas bertemu dengan siswa SD itu memang karakter siswa SD, SMP dan SMA itu sangat berbeda. Ya sangat berbeda. Karena kalau SD itu CP, cari perhatian, banyak arti CP, capaian pembelajaran. Kalau yang ini, CP ini, saya cari perhatian. Kita sudah jelaskan, ibu ya, kalau di SD, ibu, anak, kita kerjakan halaman ini, misalnya, kita sudah menjelaskan apa-apa, kita panjang lebat, mereka tetap, ibu dikerjakan ya ibu. Ibu, kalau tidak muat di bawahnya, di mana ibu? Boleh disambil nyabut, artinya mereka masih membutuhkan perhatian yang spesial. Berbeda dengan karakter, adaptasi dengan siswa SD, dengan MA, mereka sudah, mereka malu untuk mengungkapkan, mengutarakan pernyataan-pernyataan yang seperti anak istri ini. Mereka justru sudah terlihat mandiri, mereka tidak perlu lagi kita teriak-teriak, Mak, diam, ini sih. Mereka, kita sudah diam, mereka melihat, ibu sudah diam, kita harus diam. Mereka sudah memahami situasi dan kondisi. Jadi kita, bukan kita guru saja yang harus adaptasi, tapi murid juga beradaptasi di kelas itu. Kita sama-sama beradaptasi. Mungkin, di siswa saya, mungkin saat ini kan saya mengajar di kelas 4, di mana karakternya untuk tahun ini, mereka lebih suka bernyanyi, bermain peran. Kalau pelajaran matematika di kelas saya itu sangat luar biasa susah menerapkan pelajaran matematika. Mereka kurang menyukai, tetapi walaupun kurang menyukai, sebagai guru kita kan harus tetap bagaimana caranya kalau matematika itu diminati. Walaupun memang kecenderungan ya, cenderungan untuk minatnya itu lebih kesuka ke hiburan-hiburan seperti itu. Apalagi kalau di ajak game, itu salah satu adaptasi supaya guru dengan murid itu terlihat. Karena ini seperti merdeka, bukan karena terpaksa, bukan karena ditakuti, bukan karena hanya ingin mendapatkan nilai, tapi memang kita pengennya sama-sama, sama-sama untuk mencapai karakter penilaian yang baik. Untuk mereka, untuk guru, saling mendekat, hubungan. Kan kalau di sekolah kita gunungi adalah orang tua mereka. Di rumah memang punya ayah dan ibu mereka sendirinan. Di sekolah, kadang mereka murid ya, kalau sudah dekat dengan guru-bu ya, mereka kadang curhat. Apa yang mereka alami di rumah, mereka curhat dengan kita. Nah, kita sebagai guru harus bisa menyaring bagaimana menenamkan keadaan posisi anak tersebut. Begitu menurut saya ibu masalah adaptasi. Jadi intinya membentuk karakter. Ya, membentuk karakter. Baik, pertanyaan selanjutnya ibu, seiring perubahan kurikulum, media dan akan kajar, itu kan ada inovasi dalam pengembangannya. Gimana ibu untuk inovasi dalam proses belajar dan belajar tersebut? Untuk inovasi ya, kalau inovasi, sekarang kan saya sudah khusus, tidak lagi bercabang-cabang mengajar SMTS dan MA, sudah tidak lagi. Saya khusus untuk anak SD. Nah, saya inovasinya sesuai dengan filosofi Bihajar Dewantara. Kalau untuk memahami beserta didik itu harus dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Gimana kodrat alam itu ya, di lingkungan, di kelas itu kita harus pahami bagaimana karakter, bagaimana kebutuhan dari beserta didik kita. dan untuk zamannya, anak zaman sekarang ini sudah pakai IT, sudah banyak sekali pendukung pembelajaran, game-game yang bisa kita andalkan, supaya anak-anak berminat untuk mempelajari suatu mata pelajaran, seperti work call, itu kan ada apabila murid menjawab nomor satu, ya kan ada kotak-kotak seperti itu dan dia menjawab benar, maka akan timbul selamat Anda benar, hebat, luar biasa. Nah, dengan adanya game-game aplikasi seperti itu, jadi murid tadi merasa bagaimana minatnya itu sangat terpancing. Jadi, intinya kalau melihat perubahan perikulum sekarang ini, media kita ini harus lebih canggih lagi. Ya, benar sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa momen terindah itu saat mengajar? Momen terindah itu saat-saat saya melihat murid-murid itu selalu bersemangat, bersemangat, bersemangat dalam mengerjakan, dalam belajar, dalam menyampaikan apa yang ada masalah mereka. Saya, mungkin saya paling spesial bagi saya, apabila ada satu orang murid atau beberapa murid, karena sudah 18 bulan setahun ini, sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menurut saya, itu tidak mungkin terjadi. Mereka menceritakan, murid itu menceritakan keadaan rumah tangga orang tuanya yang mungkin sering berkelahir. Saya, kok anak ini sampai segitunya. Kadang-kadang kita merasa kasihan bagaimana murid kelas 4 sudah dihadapkan dengan situasi keluarga yang ibaratnya itu penuh dengan masalah rumah tangga mereka dan dia meminta solusi kepada kita sebagai guru. Artinya apa? Kata pertama, hanyalah satu sabar. Nah, itu. Saya tanamkan dengan murid saya. Sabar, karena apa yang kita inginkan belum tentu bisa kita dapatkan. Dan di dunia ini apa ya? Kita ini hanya berproses-berproses dan yang menentukan nanti, kita memang usaha dan doa. Kita usaha-usaha, tapi Allah juga akan yang menentukan. Tapi Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita kalau usaha kita sudah maksimal, sudah terbaik. Untuk generasi muda sekarang ini yang sedang berproses, jadilah generasi yang berperilaku yang pertama, itu berperilaku yang baik. Dan gapailah cita-cita setinggi apapun, karena cita-cita itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Jadikan hidup kita berakti, jangan sia-siakan masa muda. Gapai terus cita-cita dengan belajar, belajar dan berpelajar. Semangat untuk generasi muda sekarang, karena masa depan yang cerah itu ada di tangan kalian sendiri. Oleh itu, Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih sekali, Ibu Yanni, untuk wawancara-wawancara hari ini. Terima kasih juga, Ibu.